selamat menikmati beberapa pertanyaan sehubungan dengan video yang sudah saya upload sebelumnya yang berjudul GTTKS 5 cara mengurus surat karantina untuk membawa sapi dari Semarang ke Kalimantan jadi ini yang dibawa adalah sapi dari Semarang ke Kalimantan sedangkan pertanyaannya ada 10 kita lihat ya tentu saja pertanyaan yang tidak sesuai dengan konteks pengiraman sapi tidak akan dijawab pertanyaan pertama dari Dwi Rina Bayu jadi Pak mau tanya kalau beli sapinya di pasar hewan pon Ambarawa lalu dikirim ke Lampung apa harus surat-surat dari Balai Semarang ini atau memang ada petugas di pasar hewan tersebut atau urus surat-suratnya nanti di pelabuhan Merah mohon infonya atau mungkin ada website yang menjelaskan prosedur pengiriman hewan mulai dari pembelian hewan dari pasar hingga pelabuhan penyebrangan boleh tolong di share linknya karena sulit sekali mendapat informasi secara online yang jelas Madhurun jadi untuk Dwi Rina Dwi Rina Bayu untuk yang pertama bahwa setelah membeli hewan di pasar pon Ambarawa langkahnya adalah mengurut SKKH atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang biasanya ada di setiap pasar hewan sekalian ngurus SKKH atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan di sana halo mas Marsho itu teman saya jadi saya pagi-pagi sudah shooting dulu ini sebelum teman-teman datang oke jadi pertama adalah ngurus SKKH di pasar pon Ambarawa untuk mengurus SKKHnya kalau di pasar pon Ambarawa tidak ada dokter hewan yang bisa memberi SKKH atau menerbitkan SKKH SKKH langsung diurus ke Dinas Peternakan Kabupaten Semarang ya karena Sumatera maupun Kalimantan itu angka Brusilanya sudah sangat rendah untuk berangkat ke Kalimantan maupun ke Sumatera diwajibkan adanya uji laboratorium terhadap penyakit Brussela dengan metode RPT jadi setiap hewan yang setiap sapi yang mau dikirim ke Sumatera maupun Kalimantan wajib diperiksa dengan terhadap piterantibodinya dengan metode RPT untuk penyakit Brusilanya oke bisa di Dinas Peternakan setempat atau nanti setelah sampai di Cilegon tapi kalau sampai di atau setelah sampai di Pelabuhan maksud saya jadi kalau dikirim lewat Semarang maupun dilewat di Cilegon sebaiknya sudah ada uji laboratoriumnya karena nanti apabila tidak atau belum dilakukan uji laboratorium maka akan dilakukan pengujian di Pelabuhan Pengeluaran jadi kalau nanti lewat Cilegon dari setelah mendapat SKKH dari Dinas Peternakan atau dokter hewan di pasar tersebut kemudian sudah di uji laboratorium langsung dibawa ke Pelabuhan Cilegon kalau nanti mau lewat Cilegon atau Semarang setelah sampai di Pelabuhan dilaporkan ke karantina dengan melampirkan surat keran kesehatan hewan dan uji laboratorium yang sudah dilakukan oke baru kemudian bisa dilakukan sertifikasi oleh karantina oke ini untuk mas apa mbak ini ya Dwi Rina Bayu kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini Badrun Mukamal ya mas Badrun Mukamal ini bertanya tentang ini saya baca aja maaf Pak Numpang saya kemarin bawa sapi dari Jabar ke Kaltim dari Jawa Barat ke Kaltim kalau karantina kesehatan murah cuma 100 ribu tapi surat jalannya kok mahal sampai kena 1,5 juta yang saya tanyakan surat jalan yang sebenarnya itu kalau dari Jabar ke Kaltim sebenarnya berapa oh tarifnya waduh ini mengenai tarif ya kalau untuk tarif surat jalan atau SKK dari Dinas Pertanakan terus terang saya tidak tahu mohon ditanyakan ke sana menggunakan peraturan apa jadi kalau di karantina itu menggunakan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2016 tentang penerimaan agar bukan pajak kalau untuk Dinas saya tidak tahu mohon tanya pesangkutan tetapi untuk karantina ini bisa dilihat untuk pemeriksaan satu ekor sapi untuk dilakukan hantar area di lalu hantar area itu 5 ribu rupiah kemudian untuk desinfeksi disemprot itu untuk perekornya 500 rupiah untuk pengujian RPT pengujian sampel laboratorium itu persampelnya 5 ribu rupiah untuk dokumennya 5 ribu rupiah ya jadi tergantung jumlahnya berapa bisa mencapai 100 ribu bisa 200 ribu tergantung jumlahnya dan apa saja yang dilakukan pemeriksaan jadi bisa di download peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2019 tentang PNBP jadi disitu ada kelihatan berapa tarif yang harus dibayarkan kemudian pertanyaan pertanyaan lagi nanya mas eh mohon maaf ini slim slim sadi slim sadi kalau gambarnya sih cowok ini ya slim sadi mas slim sadi nanya men saya besok ke semarang saya mau beli burung ke semarang kalau ngurus suratnya di daerah mana ya mas tolong infonya waduh ini tentang burung oke kita jawab aja kalau untuk burung lebih dari 2 ekor ngurus dulu surat setelah beli burung di pasar atau di penangkaran ngurus dibawa ke dinas peternakan untuk mengurus surat namanya SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan disana kalau untuk 2 ekor bisa langsung dibawa ke kalau ke bandara ke bandara kalau pelabuhan tanjung mas ke tanjung mas disitu ada kantor karantinanya jadi kalau untuk 2 ekor hanya jangan lupa bawa foto popi KTP dan KTP aslinya untuk ditunjukkan bahwa KTP tersebut asli dan mengurus ya menulis atau mengisi surat pernyataan bahwa burung tersebut tidak untuk diperdagangkan itu aja kemudian dibawa ke karantina di bandara ada di terminal kedatangan ada berangkatan ada di kargo ada petugas karantina ini untuk alamat kantor pelabuhan Tanjung Emas itu mudah sekali kalau zaman sekarang bisa di klik di google ditulis balai karantina pertanian kelas 1 Tanjung Emas itu akan muncul atau nanti kalau masuk ke pelabuhan lewat pos 4 sekarang kebanyakan lewat pos 4 kalau pos 1 kecil lewat pos 4 masuk kira-kira 100 meter bilokan pertama bilok ke kiri kira-kira 100 meter kiri jalan itu adalah kantor karantina pertanian kelas 1 Tanjung Emas oke kemudian ada pertanyaan dari Sifakeiro Kanaya-Kanaya kalau gambarnya cowok ini Mas Sifakeiro Kanaya-Kanaya ini pertanyaannya adalah Mas Giono minta nomor HP-nya atau WA-nya dong oh jadi gini Mas Sifakeiro kalau mohon nomor HP boleh akan saya berikan lewat nomor HP Anda jadi tolong nomor HP-nya ditulis di di komen nanti akan langsung akan saya beri nomor saya oke Mas Sifakeiro mohon nomor HP-nya ditaruh di komen nanti nomor WA-nya akan saya kirim oke ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik mantap selamat menikmati